hai 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 semua kembali lagi bersama gue PMC Oke teman-teman jadi pada video kali ini gue akan memainkan arena lagi menggunakan hero nanggu yaitu awaknet Rudy ya guys jadi gue baru bisa bermain arena hari ini ya kalau kemarin-kemarin gue gunain solo Rudy terus dari Senin sampai sampai hari apa ya sekarang ini sampai hari Senin dasing sampai hari Senin dari kami sampai hari Senin gue gunain solo Rudy terus di arena karena gue muak ya dengan arena orang-orang memakai arena menggunakan meta baru yaitu si palanus ya dapat 50 dan aku enggak punya palanus juga tetap menggunakan Rudy ya dengan sekuat defensive ya offensive dengan sukuat offensive Master defensive ya oke bisa kalian lihat di sini sekuat gue di depan masih si Amelia ya kenapa si Amelia karena biar ada orang yang memakai battery yang kecil dunia si Amelia ya Oke ini dia equipmentnya spesial Threatnya masih menggunakan cash debuff sama resist resistun sama decrease damage dari magical ya kemudian di belakang ada battery sama seperti orang-orang battery jadi speed jadi speed attack ya guys jadi biar penuh duluan tuh awalkan awalkan gaungnya ya biar bisa ngecidu hero lawannya yang paling gede di perjah Oke pakai Guardian Ring jewelnya seperti ini kemudian untuk spesial Threatnya menggunakan resist resist semua ya dari resist burn eepei sama resist silence kemudian ini ya hiternya DPSnya atau ke killernya di tim gue sirin ya tapi hari ini masih ampas ya belum double book ya untuk weaponnya oke pakai counter kemudian jawabannya seperti ini counter juga speed attack sama debuff resist special Threatnya resist ya sama increase debuff resist Oke dan ini dia hero nanggung kita Rudy pake double lethal ya guys jadi biar Rudy nya skill terus jadi enggak mati-mati sampai akhir pertandingan kalau enggak mati ya oke sekarang gue ubah ke jadi double make HP ya dia gunain block rate di mastery sama Jewel saja Oke pakai will pouring sama dead ya Kenapa pakai dead karena kalau misalkan battle 1 lawan 1 dengan palanus ya kemungkinan besar bisa menang lebih oke untuk limit breaknya debuff cash rate sama resist sama resist ya resist silence sama resist rectify nah resist silenya bisa kalian rubah ke decrease magic ya decrease damage dari magic oke kemudian jab tetap gue tetap menggunakan jab ya tapi latarnya lebih kecil dari rugi ya pakai speed dan lethal kemudian pakai HP seperti biasa pakai pade ya kemudian jawabannya seperti ini debuff call down debuff immunity sama ikat saw keninggau oke pakai resist sama debuff xd tetap dan untuk pet tetap gue lebih dipilih pilih kri daripada daripada semuanya daripada si ini nih si biku ya karena begitu nggak ngasih debuff cash rate ya kita main debuff cash rate nih sekarang nggak main tahan-tahanan kalau main tahan-tahanan masih kalah ya kalau musuh di udah di 4.900 itu mereka menggunakan merkuri itu mode mode wah tank yang breaker banget gitu udah pakai ACC gelgis atau Isabella itu GG banget itu pokoknya oke guys jadi mari kita langsung nih ada satu lumayan kita tambahin jadi gue ngelope dari malam lumayan dari 3600 sampai 4.900 mari kita mulai saja arena di 4.900 seperti apa apa gue turun lagi atau naik lagi let's go oke gue lawan sindrom ya lawan member dari sindrom oh kayaknya ini sama nih oh enggak tapi mereka juga menggunakan debuff cash rate ya tapi petnya hijeo oke udah kena paralit satu dan batu review baru ngisi setengah ya awal keninggauknya sudah diturunkan lagi oleh si rin musuh guys tidak apa-apa kita pulang lagi dari awal oke nice nah kemudian ada yang kena stun nih oke nice kena stun ah mantap si kail yang kena stun ya killer kalau aku pakai si kxe animu jatuh Hai Hai Alex mohon geleεί silakan Ameliyak ameliah saya away butuh any jadi satu in Sí f sim nu kat math Mungkin Palanus yang tertinggi bakal hilang Oh, Rin guys Ternyata di timnya Orang Syndrom ini Rin yang dia punya paling tinggi Pinter-pinter Oke Kena blind stone nih Mudah-mudahan dia yang kena Masih kena sih Oke, Batori yang kena blind tapi cuma saja Ini sakit banget Palanus ini skillnya Nah, ini yang Awakenya maksud gue skill Mana di pindah ke belakang lagi sama J Tolong Oh, kan? Maksud gue pake dead ini begini Lalu sudah kena dead nih Nah Mungkin kalau Rudy content dan active dead-nya bisa mati nih Malah muselawat Awww Bacingan kalau Rudy Jadi kita main debuff ya Blade, feeding, terus Ada Burn juga Dari si Jeff Ada dead juga Dari aksesoris ya Kemudian ada Poison juga Dari skill atas di Batori ya Electrify Dari si Rin Nice Sepertinya kita menang disini Battle pertama kita menang Sebetulnya guys Oke Ini Palanus ini harusnya di counter nih Mati lho Rin gue juga pake dead sebenernya Tenang babak Tenang Kalm dong Ini tim berkuat ya Pokoknya maksimalkan Rudy lah Gue gak bisa ikut meta Karena Palanus gue baru level 42 Ya Palanus level 42 Kurang kuat ya CR3nya aja belum kebuka Kalo udah level 44 lah minimal lah Udah kebuka Nah Ini maksud gue Tuh musuh kuat apapun sama dead-nya tetep mati Hahaha Walaupun dead-nya tidak ada aksesoris duangnya Tapi tetep sakit lah Tetep aktif banget Oke nice Rudy Gak banget mati 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 Pake level cuy Ngeskill terus Dan ini dia Kelemahannya ya Setelah di Awaken itu Skillnya gak ada yang Decrease buff durationnya Kalo dulu kan Skill bawahnya itu Decrease buff duration 4 turn Gak tanggung tanggung Sebelum Awaken itu 4 turn Dan setelah Awaken itu Dirubah jadi Gak ada sama sekali buff durationnya Minimalnya kalo menurut gue sih Dikasih lah 2 turn Gitu minimal lah lah Karena Jaman sekarang tuh hero-hero yang gak ada buff duration itu Gila Kalah banget gitu Oke nice Rudy Oke lawan full eclipse Wih ini Skinny Indonesia 24 nih Apa Chandra Lio nih eclipse Nice Alah bang bang jangan ke Batori Wah Wah Gue jadi depan anjir Sama Rudy Silit Sial Sial Ini mah sial Ini Rudy gue diciduh Kalo gue gini sama Batori Aduh Skill skill atas street linked peak Aif Oke 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 oki Batori bakal Masih kalah dengan skill atas Rudy Gelap ini Kan? Udah gue bilang Hilang Rudy gue kalau gue gini Gila Skill si Batori ini masih kalah loh Jangan skill atasnya si Rudy Killer gue siapa kalau gini Hancur 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 ini mah hancur Tapi gapapa masih ada Jep sih Tapi gue Aduh Metanya udah hilang Kalian pernah ngalamin kayak gini gak guys Gila Saat Awakkin Batori sudah aktif Tapi Rudy belum mengebab Ketika Kalah Aduh Ampun Mana Pala Nusaman belum mati Batori gue udah mati What the hell is going on ini Nageburya gak berguna Wow kan sakit udah gue bilang Skill-skill di 4400 itu si Meteor nya gila Sakit Yah Is dead dah Jep gue Oke guys jadi battle kedua kalah ya Karena Mama ngerudinya diciduk duluan Gila dipindahin dari belakang ke depan Langsung diciduk Aduh Oke dan itu salah satu negatifnya Rudy itu Ya skill atasnya bisa mengalahkan Awakkinet ya prioritasnya Iyalah Oke Siap lawan konami disini Baka gue Terciduk lagi Turun lagi Daripada 1900 kita lihat nih sekarang Ini langsung battle aja ya Nanti gabung lobe lagi ya Abis ini gue lobe dulu tinggalin ya Biar naik ke 5000 Sama ya Amelia juga ditaruh di depan nih Pinter musuhnya Tapi gak menggunakan Apa namanya Menggunakan meta Yang lagi hype hype nya Yaitu Rudy Ataupun Palanus Alem ya Tapi menggunakan babang Theo Babang Theo sadis ini Paralese nya Mana nih Rin gue Nah Bagus Baturi gue belum aktif-aktif nih Awakkin killnya ya Karena belum musuh Oh Jeff gue dipindah ke depan Jeff Rudy Untung gak ada si Baturi musuhnya Kalau gak apa-apa Baturi Ah Baturi gue nih Nah Oke nice Nah Kita lihat ini guys Rudy gue belum nge-bub nih Apakah masih sama kayak battle yang kedua Masih kalah prioritasnya Oke Nice Berarti Awakkin skill Masih kalah dengan prioritas Seal si Rudy ya Dan sekarang juga masih bakal kalah Nama Awakkin si Rudy Oh Enggak Berarti Lah Bangke Oke Goodbye Amelia Oke Nice Nice Wih Sakit ini Wuh Dulu Depkiller ini Babang Theo ini skill bawahnya Oke Mudah-mudahan kena Blin ya Babang Theo nya Ah Nice Babang Theo kena Blin Halo Babang Theo Oh Semuanya kena stun Empat-empatnya kena stun Wow 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 Oke Nice Babang Theo udah mati Si Kyle Sisa Sisa apa Sisa apa HP 1 aja Jadi Tuduh lagi ya Poitnya Nice Mati Baru Kelebih dahulu Sisa 7 Nice Betul yang kedua kita menang Ke tiga guys Ke tiga kita menang Jadi Masih Gue saran ini pake tim ini aja Untuk yang tidak mempunyai Palanus ya guys Kayak gue Tidak mempunyai Palanus Dan ada level ke 50 Lebih baik kalian menggunakan Tidak mempunyai Palanus Tim Babang Rudy ya Yaitu Hero Nanggung Hero Nanggung Hero Nanggung juga pro lah Buat kita-kita ya Pelajar yang Mengandalkan Hero-Hero gratisan Hehehe Karena Gacha ampas ya Gacha gue ampas Ampas Ampas-ampasnya Nah Tinggal nunggu Temu di Bubper Jackson aja Oke Skill atas Bat Rory Skill bawah Lumayan tiga pen ya oke sudah mati sekarang mati nah oke guys kita menang disini kita udahin oke guys jadi itu dia untuk arena 4900 tim gue sekarang lumayan nih satu hari ya gue lup maram dari jam berapa jam 11 ya sampai sekarang jam sampai pagi itu udah jadi 4900 ya nice lah tim ini walaupun timnya gak terlalu mahal tapi kita bisa mendapatkan soul ya nanti hadiahnya hari Sabtu dengan maksimal ya yaitu karena legend sama champion itu hal yang sangat bestahil untuk gue saat ini oke guys thanks for watching this video jika kalian suka like dan komen video ini jangan lupa untuk tekan tombol subscribe and see you on next video sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax